Intro Di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk lihat tempat-tempat horror yang ada di Amsterdam Semenjak subscribers aku ini banyak yang pecinta-pecinta horror Jadi baiklah aku akan menuruti kemauan kalian Aku akan kembali menjelajahi tempat-tempat horror Khususnya yang ada di Amsterdam, Belanda Dan kali ini aku akan datangi beberapa tempat ya Tidak hanya satu tempat tapi beberapa tempat Dan pastinya juga aku akan ceritakan kenapa tempat-tempat ini bisa disebut wisata horror Kenapa tempat ini berhantu Kenapa ada apa cerita dibalik semua ini Pokoknya aku akan jelaskan semuanya So buat kalian yang penasaran Make sure to keep on watching Yang baru di channel aku Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu sebelum kalian lanjut tonton Dan juga aktifkan notifikasinya Supaya next time aku upload video Kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Nah teman-teman sekarang aku udah sampai di tempat yang pertama Namanya itu, namanya yaitu Spookstack Aku gak tau cara bacanya Kalau dalam bahasa Belanda Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu Ini disebut dengan Ghost Alley Nah ini areanya tuh sepi banget Seperti yang bisa kalian lihat Ini sepi ya Tuh Dan untungnya aku datang sore Kalau malam ini pastinya spooky banget Suasana disini Karena ini bangunannya itu udah tua Dan ini tuh areanya itu adalah salah satu area tertua di Amsterdam Oke ini dia tampak dari depan Spookstack Aku gak tau cara baca dalam bahasa Belandanya Cuman di bahasa Inggris tadi aku sebutin Ghost Alley Nah ini ceritanya itu disini itu Ada seorang perempuan yang bernama Helena Dia tinggal sama adiknya Dina dan juga ayahnya Nah mereka bertiga tinggal disini Dan suatu hari ada pelaut Seorang pelaut yang nyatuh cinta sama Dina Dan sayangnya Helena ini juga suka sama pelaut itu Dan akhirnya karena si Helena ini cemburu sama Dina ini ya Karena pelaut ini kan lebih suka sama Dina ya Akhirnya si Helena ini bunuh adiknya di ruang bawah tanah Nah setelah dia bunuh adiknya ruang bawah tanah Kan ditanya tuh sama keluarganya Mana adik kamu Terus si Helena bilang kalau adiknya itu kecelakaan Pada sebenarnya dia yang bunuh Nah akhirnya pelaut itu menikahi si Helena Dapetlah tuh keinginan si Helena untuk menikahi si pelaut itu Tapi pas mereka udah nikah Dan malam pertama si Helena ini ngaku sama suaminya Kalau ternyata dia yang bunuh adiknya Dina Akhirnya si pelaut ini marah besar Dan akhirnya pelaut ini bunuh Helena Dan mengutuk si Helena ini Supaya dia gak bisa tenang Di dunia maupun di akhirat Makanya katanya si arwah Helena ini tuh bergentayangan di daerah ini Makanya ini tuh disebut dengan Ghost Ally Disini tuh sepi banget Dan bangunannya juga creepy ya Karena ini juga salah satu area tertua di Amsterdam Dan aku yakin kalau malam ya Ini pasti daerahnya spooky banget Dan ini tuh kebetulan deket dengan Red Light District Area Dimana Red Light itu adalah tempat Apa namanya tempat dunia malam lah Hiburan dunia malam gitu Cuman di daerah sini tuh emang sepi banget teman-teman Sepertinya sekarang mungkin bangunan ini tuh Difungsikan sebagai tempat tinggal Karena tadi aku lihat di sampingnya itu ada Apa namanya tuh kayak bel gitu Aku gak yakin juga sih apakah ini dijadiin tempat tinggal Atau dijadiin sebagai tempat apa Dan ya pasti aku gak mungkin ya bisa masuk ngetok-netok Karena aku takut Tiba-tiba tempat ini tuh ada pemiliknya Ada pemiliknya marah kalau aku datang ke sini Oke sekarang kita udah ada di tempat yang kedua Namanya itu Bloit Strath Again I don't know how to spell it But in English itu namanya Bloit Street Atau bahasa Indonesia nya itu Jalan Darah Nah sayangnya Sebenernya tuh di arah sana ya kan Dia kanal gitu kan Cuman ternyata disana itu bener-bener deket sama area Red Light District Dimana disitu tuh banyak banget Kupu-kupu malam yang sedang bekerja Dimana kalian bisa lihat Mereka dengan you know like sexy dress gitu-gitu Nanti videonya gak jadi horror Malah jadi P-O-R-N-O Jadi kita skip aja pemandangan disitu Nah sekarang aku lagi ada di Di areanya juga Cuman gak tepat disitunya ya But still I wanna tell you about this area Nah tempat ini tuh dikasih nama dengan Jalan Darah atau Blood Street Karena di kanal itu Itu dulunya itu mengalir Darah-darah para tahanan yang dieksekusi mati Bayangin zaman dulu mungkin itu udah kayak Merah semua ya Karena sakitnya Saking banyaknya tuh Tahanan-tahanan yang dieksekusi mati disitu Makanya Daerah sini tuh agak-agak creepy Dan bisa dibilang wisata Termasuk wisata horror Karena bagi yang percaya dengan horror Bagi yang percaya dengan dunia mistis di Belanda ini Mereka yakin bahwa disini tuh banyak arwah yang Gentayangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang tempat yang ketiga Rita udah ada di depan Hotel namanya The Spinuis Aku gak tau itu bener apa gak Cara pengucapannya Karena susah banget ya Bahasa Belanda Dan cerita dibalik hotel The Spinuis ini Dulunya hotel ini adalah penjara Bagi perempuan Dan pada zaman dulu itu Abad keberapa gitu Tadi aku lupa Abad keberapa tempatnya Ada seorang wanita yang jatuh cinta Dengan pendeta Of course pendeta itu kan tidak boleh Apa ya Berhubungan ya Apalagi berpacaran gitu lah Dengan perempuan Akhirnya hubungan mereka itu Dilarang oleh masyarakat Semua orang Dan akhirnya perempuan ini Bunuh diri Dan Dia bunuh dirinya di hotel ini Akhirnya setelah dia bunuh diri Pendeta itu pun juga bunuh diri Dan semenjak mereka Mereka berdua itu udah gak ada Akhirnya Banyak yang percaya bahwa mereka berdua itu menghantui tempat ini Karena tempat ini itu adalah Penjara Pernah Perempuan ini itu pernah dipenjara disini gitu ceritanya Makanya Hotel ini tuh Sering dibilang hotel Angker gitu lah Sama para wisatawan Dan Aku juga baca beberapa Review dari hotel ini Katanya mereka dapat pengalaman yang Tidak mengenakan Pengalaman-pengalaman gaib Yang ada disini Dan juga bahkan pelayan-pelayan hotelnya Pegawai-pegawai hotelnya itu Pernah bilang Bahwa mereka tuh pernah diganggu Sama sosok hantu Pendeta Selamat kita Terima kasih telah menonton Di tempat yang keempat sekaligus yang terakhir ya untuk video aku kali ini namanya yaitu Dam Square Itu adalah dulunya istana kerajaan Belanda Dan kenapa Dam Square ini juga salah satu wisata horror di Belanda Karena pada malam hari biasanya lapangan itu tuh di tengah-tengahnya itu dibuat untuk menghukum para penyihir Jadi kalau misalnya zaman dulu itu kan penyihir-penyihir itu dihukum mati ya yaitu hukumannya itu dibakar hidup-hidup Penyihir mungkin kalau di Indonesia kayak dukun gitu lah Nah para dukun ini tuh dibakar hidup-hidup tepat di depan istana itu Makanya banyak yang percaya bahwa arwah-arwah penyihir ini masih bergentayangan di sekitar area Dam Square Sekarang tentunya Dam Square ini udah jadi tempat wisata yang banyak banget dikunjungi sama wisatawan Karena tempatnya itu gampang banget carinya ya karena dia ada di tengah-tengah gitu kayak area sentral Dan disini kalian bisa nemuin banyak banget burung-burung Terus juga banyak hiburan kayak musik, orang lagi foto-foto, ada jual-jualan juga Makanya banyak banget disini Terima kasih telah menonton! Nah itu dia video aku kali ini Tempat mana yang menurut kalian paling serem silahkan komen aja di bawah, aku pengen tau Tapi ini mungkin karena aku datangnya sore ya Kalau malam aku yakin banget pasti lebih creepy lagi suasananya But anyway, thank you so much for watching Terima kasih banyak udah nonton! Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya Supaya next time aku upload video kalian tidak ketinggalan dan pastinya tidak ketinggalan update-an terbaru dari aku Terima kasih banyak udah nonton! I love you all and see you in the next video! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax